Pikmantap Pake tap Hi guys, welcome back Di video kali ini, aku udah pake complexion Dan lain-lainnya, udah pake blush on Contouring, highlighter Pokoknya udah kelar, tinggal aku mau nerusin Bukan nerusin sih, tapi kayak Aku lagi seneng banget bikin look yang warna-warni gitu Di eyeshadow-nya, warna pink udah Warna ungu udah, merah udah Sekarang hari ini aku sesuai jilbabku hari ini Aku mau bikin warna hijau Dan sekalian hari ini, karena aku lagi Suka eyeshadow yang warna-warni, kalo kemarin Aku kan beli Beauty Glace, ini Kan udah aku review tuh, nah hari ini aku mau Nge-review IMAGIC Aku gak sengaja nemu IMAGIC yang ada Warna-warninya kayak gini Ada 35 warna, terus desainnya tuh Lucu banget, kayak macan-macan gitu Ya seperti biasa lah, IMAGIC Is always cakep, tapi kalo untuk Warna-warninya aku belum pernah nyoba, tapi aku udah Swatch gitu, dan Ya seperti sebelumnya Pigmented, oke? Bukan pigment, pigmented Oke baik, thank you yang udah menginfokan Oke langsung aja ke tutorialnya Cuman aku gak janji hari ini Pake IMAGIC TOK Mungkin aku akan mix sama warna lain Tapi aku belum tau apa aja warnanya Karena kemarin aku Cuma pake warna ini aja, aku ngerasa kayak Gak maksimal gitu loh, butuh warna lain Selain di eyeshadow yang ini Jadi ya nanti liat Hasilnya, oke langsung aja ke tutorialnya Sip Oke pake base eyeshadow dulu Dari LT Pro Seperti biasa Dan jangan lupa di blank Yes Tak lupa pun bagian bawah mata Biar bawah mata juga seimbang Sama atasnya Baik Gak bisa pake tangan Karena tangan ini jempol semua Jadi harus pake kuas Kalian denger suara anak-anakku gak? Sorry guys Ini tuh udah ada perdamnya Tapi sepertinya aku gagal Tetep ada suaranya Nah biasanya aku kan dari warna muda Dulu ketua kan Tapi aku ngerasa kayak rempong gitu Jadi aku mau ketuanya dulu aja Baru ke muda Tapi ini aku coba dulu Semoga aja berhasil Nah ini aku mau pake warna yang ini Untuk swatchnya Ya hampir kayak eyeshadow sebelumnya Yang udah aku beli itu guys Pigmented Pake Tad Bagaimana? Sudah terlihat Pigmented Tidak fallout Tapi kalo di mata Ya mungkin karena kebantu sih Apa namenya Base eyeshadow-nya Jadi tidak bertaburan Tidak jatuh ke wajah aku Oke Sambil di blend sedikit-sedikit Biar cantik Biar tidak kaku Biar indah Kalo kalian kesusahan Dan tidak telatnya Jauh es lah Ambil brush yang Kayak gini untuk ngeblend Biar lebih Enak Gila tuh guys But that way Video ini Aku ambil Di saat Puasa pertama guys Ya seperti Puasa-puasa pada sebelumnya Kalo puasa pertama Selalu kuat Centos Tapi kalo sudah Puasa ke Sekian kali ya Mulai kerasa Lusnya Makanya aku harus rajin-rajin Bikin video ini Supaya tidak terlalu Terasa lemesnya Supaya Ya bisa Bermanfaat lah hidup ini Untuk kalian semua Biar hidup saya juga Lumayan bermanfaat Selain untuk keluarga saya Lanjut Ke bagian bawah mata Warna selanjutnya Dia yang lebih terang Kayak gini Untuk gradasi Nah Part ini Adalah part percobaan Karena aku biasanya Warna muda dulu kan Nah ini aku Warna mudanya Aku taruh ke atasnya Apakah akan berhasil Eh Oh Allah Luah enak Ya ampun Kemana aja Bab Nah untuk Konsistensi Bagaimana kah Tentang eyeshadow ini Ya sama seperti Aku mereview si Apa jenisnya E-magic yang Seperti sebelum-sebelumnya Dia tidak berubah Dia tetap konsisten Dengan pigment Mungkin Jadinya Eyeshadow ini Akan gede banget sih Tapi Aku kemarin Terinspirasi Dari bule-bule gitu Nontonnya guys Walaupun gak ngerti artinya Ya mereka ngomong apa Tapi ya Seenggaknya Nonton caranya mereka Bikinnya tuh Indah ya Nek Eyeshadow-nya gede tuh Kok kalau warna-warni gini ya Jadi aku Mencoba untuk Mengikuti teknik mereka Aku Gedein Alisnya Ini aku pake Apa namanya Novo Ini Aku lagi cinta banget Pake ini guys Memang sih Karena dia warna yang Nomor 2 Which is adalah Warna muda Dia tidak Se-pigmented Itu Tapi Aku suka gitu loh Buat mengaplikasikan Bikin alis tuh Enak Ya memang warnanya harus Kayak Kalau aku pengen warnanya padat Itu kayak Ya berulang-ulang Ulang kali gitu Tapi Aku suka gitu loh guys Buat daily juga Aku suka Mungkin buat temen-temen yang Pengen warnanya lebih tua Ada kok warna yang lebih tuanya Lanjut guys Karena ini warna hijaunya Kayak Aduh Bosenin banget gitu loh Jadi aku pengen sesuatu yang mencerahkan Adalah Yeay Ada kuning Dan aku mau pake warna kuning guys Di paling atas sendiri Jadi biar kayak Ada efek segernya gitu loh Warnanya tuh Cantik banget jadinya Si kuning ini Mencerahkan Seketika Jika mirah kok gak kelihatan ya Apa mataku Min ya Aku tuh mataku tuh Ini sih Min guys Jadi Mohon maaf Kadang aku kalau Apa lipstick ini Masuk-masuk ke bibir Aku suka Ngeliat di layar ini tuh Nggak kelihatan Karena Min tadi tuh Jadi kalau di komputer tuh Baru Wadidaw Untungnya Lipstick to Ya gimana lagi ya Aku gak betah pake kacamata guys Karena irumnya pesek Jadi kalau pesek tuh pake kacamata Melotrok-melotrok guys Gimana dong Uh jadi kayak Coba ya Aku udah deket Jadi warnanya tuh kayak seger gitu loh guys I like you Oke Sekarang aku ke palet ini Karena aku menemukan ijo yang lebih tua Nih Dia ijo nya lebih tua Daripada yang di magic Untuk Bagian sudutnya Biar kayak lebih Ada dimensinya gitu Terus digerak lagi Salah Aku masih maksudnya Tapi tuh guys Aku kepengen Ada efek hitamnya sedikit Aku mau Ambil warna Hitamnya ini Sedikit banget Cuma buat Apa ya Gelap-gelap ujung Dikit gitu Terus Mbak-mbak bulenya itu Mengajarkan Bagian kelopak dihapus Ya Karena kan kemarin Aku juga nge-review Terus bagian kelopaknya Kayak susah gitu loh Karena udah ketepak hidup Nah ini ide bagus nih Untuk Kita bersihkan Jadi teknik itu tuh Ya aku kira-kira aja sih ya Dia ngomong apa Aku kagak ngerti Ya menurutku mungkin Dia mengurangin bagian Yang kena-kena Isidu Karena kalau ditumpuk lagi tuh Susah akan Pigmentednya Ya aku cut kerusnya Pake ini lagi Aku agak naikin Cut kerusnya Biar Eh bukan cut kerus Hari ini guys Halo eyes cut kerus Gitu loh Halo atau hollow Ayo menurut kalian Halo atau hollow Ini aku lap tisu Terus di blend gitu Biar kayak ngelur Disini aku sedikit Aku sentrasi Untuk berbicara Karena disini Harus konsentrasi Jangan sampe Quitting Jangan sampe Keseimbang-seimbang Padahal yang ngomong gue Ikat mau Terus Aku ke Eyeshadow palette Imaging yang ini Kecintaanku Kalau kalian pengen Lihat reviewnya Aku udah pernah bikin reviewnya Bisa kalian lihat Di koleksi video aku Atau mungkin nanti Aku kasih linknya disini Tinggal kalian pencet Tapi juga sampe selesai video ini Ya guys Nah disini aku nemu Warna icu Yang super Neat Bukan natural sih Ini gak natural Soft Super soft warnanya Bukan soft sih Super muda Nah aku taruh di kelopaknya Tapi kok Kayak umu ya Warnanya Biar icu Sorry guys Aku hapus Karena Dan aku menemukan Ada shimmer kuning Di ini Beauty glaze Jadi konsep hari ini Adalah Ijo kuning Nah Ini Base eyeshadow yang sini Ngeblendnya gak bagus Maksudku ini loh guys Kalian Kalau ngasih Base eyeshadow Ngeblendnya gak cakep Jatuhnya Di atasnya tuh Acidonya juga gak cantik Gitu Cuman kadang ya Kadang suka melakukan Kesalahan itu sih Terus ini aku Kayak tadi Mau aku kasih Ijo tua Ijo tua gitu Mau aku blend Oke aku udah kelarin Kanan kiri Terus aku mau pakai Warna kuningnya Untuk di bagian Balak Balak Atus Kuning matte Sama kuning shimmernya Yang disini Aku campur sih guys Yang disini Yang disini tuh Gak bisa bener kuning Karena Kecampur ke eyeshadow Ijo nya Yang disini tuh Bisa kuning Ya udah lah It's okay Lanjut Pakai eyeliner Dari Makeover Karena eyeshadow nya Udah ke atas banget kan Jadi aku eyelinernya Sampai depan Dan agak Aku deim Ini kayak lebar gitu loh Eyeliner nya Kayak gitu Baik Eyeliner sini Do you like eyeliner yang sini Oke Ya begitulah kehidupan Tidak bisa selalu sempurna Yaudah Oke Ini aku pakai bulu mata Sebenernya tuh Bagusnya dijahit Jadi bulu mata asli Dijahit sama bulu mata palsu Tapi jika ratakan Aku merasa Tidak nyaman Disaat Menelepasnya Mencopotnya Dan membersihkannya Itu susah sekali bersihnya Mohon maaf Kalian-kalian yang sudah aku jahit Demi keindahan ya Ya tapi kan aku sering nih Males kan guys Jadi ya udahlah Aku jepit aja Aku kasih maskara Ya walaupun tidak sesempurna Kalau dijahit sih Ini pakai maskara Dari L'Oreal Les Paradise Selalu indah Maskara terfavorit Sepanjang masya Nah bulu mata bawahnya juga Keceret Langsung dihapus Ya hilang seketika Ya biar dalamnya tidak kopong Pakai eyeliner matiknya dari Wardah Insta perfect Ini aku kasih dikit juga sih guys Biar kayak Tajam Karena tidak punya eyeliner warna hijau Jadi tidak kopong Gitu Oke guys Iseng aja Iseng Karena aku pengen Bagian mataku kayak lebih Tajam gitu Aku pakai bulu mata bawah Ini dari Flair Laces Nomor Flair02 Potong aja lah Gak apa-apa Menyetuk demi keindahan yang hakiki Halo Anak juga Masam sendiri Sembara bener ya Please Please I love it Lihatnya gak enak ya Dipakein bulu mata bawah ya Kayak Risi gitu Maaf ya pengantinku Demi keindahan yang hakiki Bagian matanya Harap tidak nyaman sebentar Seperti itu Gak apa-apa putih-putih Nanti bisa dikerinkan Lanjut Baru ke bulu mata atas Ini pakai artisan Pro 1640 Kayaknya perlu dicambahin satu lagi deh Biar kayak Iya gak sih Eh Gak bener aku nanya ya Ntar kalian komen Ini udah diatur Oke guys Ini akhirnya Bulu matanya aku double Tapi double dalam Jadi dalamnya Ini aku kasih kayak lebih pendek Dan lebih pendek Lebih pendek gini Dan lebih pendek gini Tapi Ini no brand guys Gak ada merknya Yang ada merknya cuma si artisan tadi Udah aku sebutin nomernya ya Terus aku tuh Kayak koyok iseng Pengen ngasih Blast on kuning gitu loh Kok rasa-rasanya tuh Kok kayak bikin seger ya Coba ya guys Nenek jelek ya Aku suai Udah aku kasih blush on sih tadi Tapi kayak Di atasnya pengen aku tambahin kuning gitu loh Biar kayak Sampai hidung sini Kayak jadi lumut Kayak gini jadinya Setelah pake blush on kuning Comment ya guys Aneh atau enggak Terus Aku galau Lipsticknya mau warna hijau Atau warna nude Gini-gini Aku mau coba warna hijau Nanti kalo aneh Aku hapus Balik ke warna nude Tapi aku gak pernah warna hijau Jadi aku mau Mix aja warna biru Sama kuning ini Untuk dijadikan warna hijau Semoga aja Berhasil Dan semoga aja Enggak aneh gitu loh Seenggaknya Enggak aneh aja Lumayan ya Enggak harus bagus-bagus amat Jadi hijau Tapi hijau itu Ijo Bukan hijau botol sih Jadi kayak hijau lumut gitu Nih Tapi serasi juga sih Karena serasi sama jilbabku Tapi gak serasi sama eyeshadow-nya Gak apalah ya Terus aku kasih lip glossnya Catrice Biar kayak lebih seger Oh iya aku lupa bagian bawah alis Ini aku pake The Knits Yang ini Cerah ini Wih Agak bercahaya gitu Tadi kan depan udah Dikasih kuning ya Tapi aku tambahin lagi Biar lebih Hidup kuningnya Karena kuningnya tuh Kuning kurang nyala gitu loh Alisnya Kepengen lebih berserat Kasih feeders Diangkat Biar Wih Lala gitu Oke guys Selesai sudah Tutorial makeup Ijo-ijo Kuning-kuning Hari ini Semoga video ini Bermanfaat dan Berfaedah Untuk semua Walaupun looknya Pada akhirnya Seperti ini Oke guys Komen ya Look ini kurang apa Atau kalian mau request Look yang warna apa lagi Yang warna-warni atau gimana Komen aja Dan buat temen-temen yang Recreat look makeup Hari ini Pastikan kalian tag aku Di story Karena aku pasti akan Repost Dan aku pasti akan Bahagia banget Kalau kalian recreate look hari ini Dan look-look yang lain Yang ungu Yang merah Yang pink Atau yang mana aja Bebas Oke sampai sini aja videonya Selamat menunaikan Ibadah puasa Merhaban ya Ramadan Dan semoga puasanya Banyak membawa berkah Dan lancar Sampai Selesai Sampai Di akhir bulan Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa